Supaya oleh api itu, hati yang ingin dinyalakan, kasih yang mati dihidupkan, ikanlah, ikanlah, api-apimu Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah untuk kasih setianya yang berlimpah dalam hidup kita Mari bersama alam ciptaannya, kita nyanyikan pemulihannya Bersama cakrawala ciptaannya, kita masyurkan karya tangannya Bersama kita berdiri, kita nyanyikan hujan Alam raya menyanyikan kemuliaannya Cakrawala memasyurkan karya tangannya La 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 la, la 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 la, dengah kirannya yang agar Tercipta karyanya Siang dan maha, langit dan bumi, semua yang ada Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya Bunga berbetara, alam riang-riang, memuji namanya Semesta menjadi puji Tuhan, alam kasih Tuhan Tak berubah sampai selamatnya, puji aku kata Banyak-banyak Tuhan yang layak untuk dipuji Hanya Tuhan lah, yang layak untuk dipuji Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur kita dengan bergemar Yang baik sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar Berisai umatnya yang maha besar, mulia namanya tak banyak bergemar Buai masyurkanlah Buai masyurkanlah keagungannya Cahaya terang Di tujuhannya Temur suaranya di awan telah Kecapanlah dia Ya Tuhan kami umat-Mu di tempat ini Bersyukur untuk kasih setia-Mu Untuk penyertaan-Mu Kami boleh mengikuti camp tahunan alumni perkanta selama 3 hari 2 malam Dan menikmati Engkau dengan limpah Kami pun bersyukur untuk pagi hari ini Kami datang kepadamu untuk menaikkan pujian dan sembah kami Kami memohon Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami Untuk bisa fokus mengikuti ibadah minggu pagi ini Biarlah kami boleh berjumpa dengan Engkau Baik secara pribadi maupun komunal Melalui keseluruhan alur ibadah Dan sungguh nyatakanlah apa yang Tuhan rindu nyatakan kepada kami Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kembali kita hending sejenak Ambil sikap berdoa Untukkan hati kita di hadapan Tuhan Terima kasihilenggara Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Mari mengucap syukur kepada Allah untuk anugerahnya Untuk pengampunan dosa Keselamatan kekal yang kita peroleh Dan terutama untuk pulihnya relasi kita dengan Allah Melalui karya Kristus Mari naikkan ucapan syukur kita secara pribadi Terima kasih telah menonton 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 Terima nasib Terima kasih telah menonton susah, kita doakan kita puji Tuhan sambil mereka memuji Tuhan, Tuhan berkati terima kasih Bapak Ibu sekalian saya pribadi sangat bersyukur bisa hadir dan pagi ini ingin menyaksikan satu pujian pujiannya berjudul Api Injil ini pujian dalam bahasa Ambon tapi karena bahasa Ambon tidak seperti bahasa yang lain mudah saja dimengerti kenapa lagu ini kami pilih karena saya sendiri sedang bergumul untuk penempatan di Manado dan ini adalah satu pergumulan doa dua tahun yang lalu yang saya bisa katakan sudah hampir konfirm akan terjadi saya akan mungkin berdinas di Manado dan itu adalah satu pergumulan dan panggilan yang kuat sekali dua tahun yang lalu dan Tuhan jawab dalam waktu dekat ini dan kami bersyukur karena dalam dua tahun Tuhan persiapkan luar biasa dan kalau tadi saya disampaikan bang segala sudah banyak melakukan tugas di komunikasi misalnya itu juga adalah bagian yang sebenarnya Tuhan persiapkan dan saya makin memahami itu sekarang doa kami adalah di tempat yang baru nanti Manado bukanlah satu tempat saja karena doa kami adalah Indonesia Timur ya Tuhan ya Tuhan camah Indonesia Timur ya Tuhan camah Indonesia Timur lagunya berjudul Api Injil mungkin yang terima kasih dulu bicara tentang bagaimana Injil masuk ke Amber dan lagu ini akan menjadi doakan supaya Api Injil itu terus menyampaikan kami akan menyanyikannya biar Tuhan menolong kita dan menjadi berkat buat kita terima kasih Tuhan Tuhan PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 pembentuhan dari Roma 16 saja ditulis Roma 13-16 ya kalau itu mau jelas saya bawakan bahkan 1-16 masuklah SDT Trinity jadi mahasiswa saya kalau saya ngajar Roma saya nggak pacar kitab saya ngomong terus mereka ngeliatin saya kitabnya dimana Pak saya sudah hafal kitab Roma saya hafal isinya dari sebesarnya saya pernah terkagum-kagum melihat dosen saya dokter Walter Hansen jadi waktu saya kagum kemudian saya berdoa kalau Walter Hansen bisa begitu paling tidak saya mengikuti jejaknya dari belakang saya demonstrasikan ke depan murid saya jadi kalau memasuk SDT Trinity diundang kalau banyak dananya bagus tidak ada dananya juga bagus ya Roma 16 betul ya betul kalau bapak ibu punya cucu punya anak punya saudara terpanggil jadi hamba Tuhan tapi itu hal yang pertama terpanggil jadi hamba Tuhan tidak ada dana sudah ada dana dari Tuhan Yesus pasti datang kemudian kirim saja SDT Trinity saya bahkan berdoa kepada Tuhan orang yang panggilannya jelas dan kuat teologianya kita doakan harus melanjut ke Trinity College di Singapura minimal jadi master kalau bisa jadi dokter saya bersyukur teman-teman dosen-dosen SDT Trinity sangat sayang kepada saya mungkin karena saya adalah the longest student di Trinity College MDiv 3 tahun di sana MTH 2 tahun di sana Doktor 5 tahun di sana juga jadi ketika mereka tanya tentang Trinity mereka meraba-raba saya bilang kalau kamu tidak tahu Trinity saya tanya saya tahu kampus Trinity lama saya tahu kampus Trinity ketika di renovasi dan saya tahu ketika saya tahu kampus ini adalah kampus ini jadi old campus renovasi dan di completely new campus jangan tanya rektornya rektornya nggak tahu dia baru datang setelah saya pada Trinity begitu ya jadi mereka sayang sama saya ya terima kasih Roma 16 terima kasih Tuhan mari kita baca bergantian 16 ini deretan nama-nama kalau nama kalian mirip bilang puji Tuhan ada nama aku disini ya saya baca bersama rekan pria ayat ganjil mohon dibaca ayatnya yang genap semua rekan putri satu dua ya aku meminta perhatianmu terhadap Feb sudari kita yang melayani jemaat di geng kreang supaya kami menyendai beri dalam Tuhan supaya kami menyendai beri dalam Tuhan supaya kami menyendai beri dalam Tuhan dan diri dalam kaya yang beri dalam Tuhan supaya sendiri kita memberikan tentuan kepada banyak orang juga pada Tuhan sendiri sampaikan salam kepada Prisca dan Aquila teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus salam juga kepada jemaat di rumah mereka salam kepada Epinetus saudara yang kukasihi yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus salam kepada Epinetus 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 yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku yaitu orang-orang yang telah menjadi Kristen sebelum aku salam kepada Epinetus yang kukasihi dalam Tuhan salam kepada Epinetus teman sekerja kami dalam Kristus salam kepada Stachis yang kukasihi salam kepada Epinetus pekerja di rumah taruhi salam kepada Herodio themanku semansak salam kepada mereka misi dari rumahan Nargisus yang ada dalam Tuhan salam kepada Widrikan kakita yang better kembali dalam berkainan Tuhan salam kepadaшей���ih yang betul down dalam berkainan Tuhan salam kepada Lufus Orang pilihan dalam Tuhan Salam kepada ibunya yang bagi kuat Dan juga ibu Salam kepada Asin Kretus Salam kepada Filologus dan Julia Benerdeus dan saudaranya perempuan Dan Olimpah Dan juga kepada segala orang kudus Yang bersama-sama dengan mereka Salam kepada kamu dari semuanya Yang tema kita adalah bernyala-nyala Bagi misi dunia Pendeta Dr. Billy Graham sekarang umur 96 tahun Pernah mengatakan Seluruh pekerjaan Tuhan Harus dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan Setuju gak? Seluruh pekerjaan Tuhan Harus dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan Tanpa kecuali Itulah pengajaran gereja Kata Dr. Billy Graham Nah saya bersyukur tahun 2003 Oktober Selama 25 hari Saya mengikuti Hagai Internasional Di Mawin, Amerika Waktu itu umurnya Pak Hagai Kalau gak salah 85 tahun Tahun 2003 Sekarang sudah 2015 12 tahun kemudian Tapi masih hidup beliau Berarti umurnya sekarang berapa? 97 ya? Sesi saya adalah Sesi 841 Tiap bulan Tim Hagai Mengundang Dari negara berkembang Dilatih Diutus Ada men session Ada women session Sungguh Saya terpesona disana 25 hari Dan itu yang saya doakan Tuhan Kalau di Amerika Di tempat yang bagus ini Mawin Hawa ini Ada tempat yang indah Bukan sekedar rekreasi Tapi tempat yang indah Untuk mempersiapkan Mendidikan Bantuan Untuk seluruh dunia Jika kau berkenan Rahmat mencurahkan atasku Saya mau bikin di Barabat Barabat tidak kalah Bagus dengan Hawa Kalau ada di antara Bapak Ibu sudah pernah Ke Honolulu Sesetuju yang saya maksud Ada yang sudah pernah Ke Honolulu belum? Sama dengan Barabat bukan? Betul gak? Kalau tidak Tatakan tidak Bedanya bangunannya Jika kita mau mendarat Di sebelah kanan Daratan Kiri daratan Bawah Laut Coba kita mendarat ke Barabat Kalau kita dari Sialah Tersama Cuman bangunannya Jelek-jelek Jadi ketika orang Mertanya kepada saya Kenapa kamu bikin di Barabat? Dimana itu Barabat? Saya berkata Barabat Di salah satu tempat yang indah Di Sumatera Di Danau Toba It's really beautiful place One of the I think the best place The best site in the world Saya bilang gitu Ada orang seperti pikir saya Sedang lebat Lalu dia berkata Really? Betulnya Untung ada Orang Seperti Sudara ku Hubert ini Yang langsung Nyeretuk dari sana Yes Indeed I've been there I've been to Honolulu And I did my honeymoon In Barabat Yang belum pergi Pergi cepat-cepat Apalagi kalau kampus Trinity Sudah selesai nanti Silahkan datang Melihat-lihat Kalau ada kamar Masuk Kalau tidak Saya tidak berusaha Nah kembali Kepada Honolulu Itu Itu Keposonannya saya Ada kalimat begini Sepandut Itu tempat Bagus Luar biasa Saya kira itu Setara itu Dengan Hotel Bintang 5 Tempat Perlatihan Hambam Bantuan itu Bisa begitinya Makanya Kalau dikatakan Give the best to God And give the best To his Servants Itu benar Saya belum pernah Melihat alat fitness Sekomplit itu Di hotel manapun Bukan karena Hotel saya jelas-jelas Bukan Saya juga beberapa kali Di hotel yang sangat bagus Ya Waktu saya diundang oleh Presbyterian Kuala Lumpur Itu saya juga di hotel Yang sangat bagus Tapi tidak ada sebagus itu Nah hotel yang megah itu Menjadi sangat Atraktif buat saya Sangat Catching Karena apa Ada sepanu Kedik Bertuliskan begini Your Last Command Command Is Our First Concern Are you ready To repeat Together with me Please Want to go Your last Command Is Our First Concern Makanya tadi saya Mengeteskan air mata Ketika nyanyi Api Injil Dinyanyikan Meskipun banyak Saya tidak ngerti Saya ilmiah Kalau bisa nanti Dikasih tahu Yang ngerti ya Karena tadi kita sudah Mendapat berkat Dalam Lagunya Kalau kita ngerti Pasti lebih Menikmati Lagi Waktu lagu Dinyanyikan Benar Tuhan Api Injil Harus Menyalah Tapi dalam Kenyataannya Tanpa Bermaksud Menghakimi Gereja Sangat Sedikit Gereja yang Bermisi Sekarang Dalam Arti Yang sesungguhnya Arti yang sesungguhnya Sebentar Nah kalau kita bicara Soal Peminjilan Yang begitu Menjadi Prioritas Keperdulian Pertama Daripada John Hagai Mengapa Dia demikian Mengapa Banyak Orang Tidak demikian Maaf Mungkin Benita Juga Tidak Demikian Apakah Itu Karena Ada Berhubungan Dengan Mut Atau Beban Atau Sebenarnya Itu Sangat Kuat Pengajaran Alkitab Mari kita Lihat Di perjanjian Lama Setadi Malam Saya Menyinggung Bahwa Memang Itu Kerinduan Allah Supaya Seluruh Bumi Mengalami Dia Menyaksikan Dia Tapi Saya berkata Memang Beda Perjanjian Lama Masih Sifatnya Sentripetal Jadi Berputarnya Kedalam Gayanya Kedalam Bukan Kedual Mari Misalnya Kita Lihat Beberapa Ayat Saja Mulai Dari Yesaya Fasal 2 1-3 Yesaya 2 1-3 Lalu Yesaya 60 1-3 Lalu Mas 84 6-8 Mari Bapak Akan Terjadi Pada Hari Terakhir Gunung Tempat Rumah Akan Berdiri Tegak Di Hulu Gunung Gunung Dan Menjulang Tinggi Di Atas Bukit Bukit Segala Bangsa Akan Berduyun Duyun Kesana Dan Banyak Suku Bangsa Akan Pergi Serta Berkata Mari Kita Naik Ke Gunung Tuhan Ke Rumah Allah Yaakob Supaya Mengajar Kita Tentang Jalan Jalannya Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Sebab Dari Sion Akan Keluar Pengajaran Dan Firman Tuhan Dari Yerusalem Makanya Ada Lagu Berdasarkan Tekst Ini Kumandaki Ke Bukit Sion Memang Itulah Perjanjian Nama Desa 60 S1 S3 Juga Mengulangi Seruan Ini Ini Sering Kita Baca Pada Waktu Natal Satu Dua Kalau Ada Minuman Minta Tolong Desa 61 Sampai 3 1 2 Ya Bangkitlah Menjadi Teranglah Sebab Terang Mudatang Dan Kemulian Tuhan Terbit Atasmu Sebab Sesungguhnya Kekenapan Menutupi Bumi Dan Kekenaman Menutupi Bangsa Bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit Atasmu Dan Kemulian Menjadi Nyata Atasmu Bangsa Bangsa Berduian Datang Kepada Terang Raja Raja Kepada Cahaya Yang Terbit Bagimu Jadi Kata Kam Datang Atau Mari Kita Pergi Ke Siun Masih Begitu Nadanya Makasih Maka Tidak 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 Heran Kalau Kita Lihat Seruan Masmur Mari Kita Baca Masmur 84 Ini Menjadi Dambaan Setiap Orang Pada Kala Itu Masmur 84 Ini Salah Satu Masmur Yang Sangat Indah Yang Menyatakan Intimesi Terhadap Allah Saya Harap Kalau Rekan Rekan Bapak Ibu Mulai Suam Tidak Menikmati Kerohanian Coba Di mana Seharusnya Kerohanian Itu Kalau Jiwamu Tidak Bergetar Lagi Membacanya Itu Berarti Perlu Obat Khusus Mungkin Kalau Secara Jasmani Dokter Hendri Pak Pahan Begitulah Perlu Datang Untuk Mengoperasi Secara Rohani Menyembuhkan Ya Mari Kita Baca Masmur 84 Ayat 6 Sampai 8 Masmur 84 1 2 Yang Berbahagialah Manusia Kekuatannya Dalam Engkau Yang Berhasrat Mengadakan Ciara Apabila Melintas Lembah Mereka Membuatnya Menjadi Tempat Yang Bermata Air Bahkan Pujan Pada Wal Musim Menyelebunginya Dengan Berkat Mereka Berjalan Makin Lama Makin Kuat Hendak Menghadap Allah Di Sion Makin Lama Makin Kuat Meskipun Dari Lokasi Mereka Jauh Sekali Meskipun Mungkin Ada Suasana Kering Tidak Musim Hujan Waktu Itu Tetapi Karena Makin Dekat Makin Dekat Hatinya Makin Hidup Makin Seger Itulah Kerinduan Kam Datanglah Demikian Perjanjian Lama Perjanjian Baru Pergi Nah Itu sebabnya Saya tidak tahu Saya tidak sempat Berdiskusi Dengan Pak Agus Apa maksudnya Selama Pertama Itu Yang mengenai Berkali-kali Tekankan Pilihan Israel Pilihan Israel Kita bukan Pilihan Kita Adopsi Kita Perlu Ditebus Israel Tidak Perlu Ditebus Saya Perlu Mendiskusikan Dengan Doktor Baru Kita Dan Dalam Pemahaman Saya Sion Israel It is Not The end Itu Hanya Permulaan Dari Order Rencana Penyelamatan Heil Gesi Katanya Dalam Rencana Keselamatan Salvation History Dari Fana Allah Dimulai Dari Sion Tapi Sesudah Itu Akan Keseluruh Dunia Itulah Sebabnya Perjanjian Baru Jelas Menulis Seluruh Injil Matthius Marcus Lukas Yohannes Bahkan Narasi Gereja Kisah Rasul Ditutup Dengan Misi Mari Kita Lihat Matthius 28 Itu Sudah Terkenal Kita Baca Saja Kita Lihat Selintas Matthius 28 Ayatnya Yang 16-20 Tapi Kita Baca Hanya Bagian Perintah 19 1 2 Ya Karena Itu Pergilah Danikanlah Semua Bangsa Murid Dan Baptis Mereka Dalam Anak Dan Ruh Kudus Ya Jadi Persisnya Kalimat Di ayat 16-20 Ini Hanya Ada Satu Perintah Disini Bukan Pergilah Bukan Diajarlah Bukan Baptiskanlah Tetapi Muridkanlah Jadi Yang belum pernah Dengar Pengajaran Saya Tang Matius 28 16-20 Tekst Ini Ayat 16-20 Hanya Ada Satu Perintah Disana Dan Itu Perintah Memuridkan Matetim Sati Matetes Itu Auris Imperatif Auris Imperatif Itulah Satu Kondisi Perintah Di Yunani Yang Langsung Menunjukkan Urgency The Sense Of Urgency Sangat Mendesak Itulah Sebabnya Saya Sangat Bersyukur Kalau Bang Peter Bercerita Pilihan Ada Dua Satu Menado Satu Nasional Tapi Saya Berkata Aku Pilihnya Menado Itu Saya Bila Karena Makin Lama Aku Cinta Sama Menado Saya Pertama Kali Ke Menado Tahun 79 Mengadakan KKR Di Wilayah Tanah Tanah Wangko Lemo Lalu Apalagi Itu Rata-rata Boleh Dikatakan Kristen Semua Tetapi Tiga Tahun Lalu Saya Menginap Di Hotel Formosa Di Menado Saya Melihat Ternyata Sudah Makin Banyak Yang Bukan Kristen Dan Saya Dengar Dari Majelis Menado Sekarang 50 50 Waktu Saya Kekristenan Tuhan Di Sini Waktu Pasca Itu Dimana Bilboard Pasca 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 Gambar Tuhan Isus Spanduk Bahkan Lampu Lampunya Mereka Jago Bikin Lampu Dari Botol Aqua Dia Atur Begitu Lampu Salib Saya Foto Saya Kirim Melalui Facebook Kepada Keluarga Kepada Teman Teman Saya Berkata Kepada Std Trinity Kita Bikin Samosir Semangat Orang Amor Jadi Malam Sebelum Pasca Itu Mereka Menyanyi Bawai Bawa Apa Obor Lelupas Pergantian Hari Minggu Pagi Mereka Nyanyi Maskal Kristen Maju Wah Saya Pikir Luar Biasa Jadi Saya Khotbah Seumur Hidup Pertama Kali Khotbah Pasca Subuh Jum 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 Waktu Saya Diundang Khotbah Pasca Jum 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 Sekarang Mereka Di Gereja Maka Ketika Saya Mimpin KKR Saya Doa Tuhan Siapa Di Ambon Ini Yang Betul Cinta Tuhan Yang Hatinya Tersobek Melihat Jiwa Saya Mau Mengadakan KKR Akbar Di Ambon Karena Saya Lihat Saya Kira Pantesan Batak Sama Ambon Selalu Bersaing Juara Di BG Atau Di Pes Barawi Kalau Gak Patak Ambon Kalau Gak Patak Ambon Itu Itu Bagus Bagus Main Musik Maka Saya Berkata Di Gereja Ho Im Tong Ambon Sama Di Kalem Kunus Ambon Saya Berkata Doakan Salah Salah Satu Kerinduan Saya Kita Bawa Injil Tuhan Dengan Murni Bukan Hanya Lompat Lompat Bukannya Teriak Teriak Tetapi Hati Kita Berteriak Dosa Kita Mencerit Kepada Tuhan Bertopat Menikmati Rahmat Allah Dan Kalau Itu Terjadi Ambon Musti Lain Saya Benar Karena Ambon Karunianya Bagus Mungkin Singers 50 Orang Bukan Tiga Orang Singers Singers 50 Orang Supaya Suara Suara Masih Dipersembahkan Untuk Tuhan Mungkin Paduan Suaranya Seribu Orang Baitulah Ken William Kennedy Berkata Apa Minta Perkara Yang Besar Dari Allah Kerjakan Perkara Yang Besar Bagi Allah Seringkali Kita Melakukan Perkara Yang Besar Buat Kita Bukan Anak Saya Mesti Menikah Di Mana Tempat Apa Itu Yang Mahal Mahal Itu Di Jakarta Saya Pikir Berapa Mahal Ini Ya Puji Tuhan Juga Kadang-kadang Dalam Hati Saya Persembahannya Ini Berapanya Masih Saya Penginjil Jikalau Untuk Kita Melepaskan Uang Cepat Sekali Untuk Pekerjaan Tuhan Lamat Sekali Itu Bukti Kasihmu Tidak Benar Kepada Tuhan Langsung Begitu Makanya Saya masih Merakukan Jemaat Jemaat Tradisional Jemaat Pakat Khususnya Saya Saya Sebut Gerejanya Jemaat Jemaat Rata Persembahannya Paling Tinggi 2005 2005 2005 2005 Bagi Bagi saya Bukan Persembahan Yang penting Itu Mencerminkan Kerohaniannya Jangan Jangan Masih Banyak Mereka Ini Sebenarnya Belum Kristen Masuk Neraka Dia Kalau Mati Maka Dikatakan Mati Setiap Lapan Itu Murid Jadilah Semua Bangsa Mati Tius Sampai Itu Sangat Urgen Begitu Juga Markus 16 Karena Itu Pergilah Beritakanlah Injil Keseluruh Bangsa Markus 16 15 Sebenarnya Saya mau Langsung Katakan Gak Usah Baca Tapi Ada Teman Yang Bukal Titap Baik Markus 16 15 1 2 3 Ya Lalu Yang Berkata Ke Mereka Pergilah Keseluruh Dunia Beritakan Injil Itu Jadi Kalau Matius Berkata Memuridkanlah Harus Jadi Murid Murid Yang Dibaptis Murid Yang Diajar Yang Dibaptis Ajar Itu adalah Dalam Bentuk Partisiper Sedang Terjadi Akibat Sudah Terjadi Pemuridan Perintahnya Pemuridan Semua Bangsa Suku-suku Bangsa Ta Ethne Ethne Ethnos Semua Suku-suku Bangsa Dan Disini Diulana Sama Lukas Sudah Mari Kita Baca Lukas Fasal 24 Jadi Supaya Kita Lihat Bagaimana Perjanjian Baru Bisi Keluar Sentrifugal Bukan Datang Tapi Pergi 24 Ayatnya Ke 46 Sampai 48 Saya Undang Perempuan Saja Membaca Satu Yang Ia Jadi kalau perhatikan itu dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa minta kepada Tuhan supaya selain sibuk dengan kegiatan kita kita memiliki satu core satu hal yang utama misi utama saya sebagai umat kebusan yang diselamatkan adalah membawa berita keselamatan kepada semua orang jangan dipikir itu kita bisa dikejualikan itu pekerjaan berjamita itu makanya saya tidak suka satu buku indi ada kalimat begini saya suruh ma pendidak utuslah pendidak jadi kalau jemaat batak menyanyikan itu suruh ma pendidak itu akan nahuluni maka yang pergi tugas pendidak kepada tempat tempat yang selam padahal ini berlaku untuk semua umat sebagaimana saya kutip kalimatnya milik er dan kalau kita baca gereja kisah rasul sama jadi sebenarnya saya setuju seorang tiuloh yang kuat dalam dokter misi dia berkata fondasi untuk bermisi bagi seluruh dunia sangat kuat if you believe in the trinity god the trinity god ala tritunggal adalah ala yang bermisi misalnya ala bapak adalah ala yang bermisi yohanis 3 16 masih ingat karena ala begitu mengasihi itu terjemahan yang benar bukan begitu besar kasih Allah kalau kasih Allah itu kata benda aslinya bukan kata benda kata kerja Allah begitu mengasihi isi dunia maka diutusnya anaknya yang tunggal satu-satunya anak jadi hamba Tuhan luar biasa Yesus ketiga ke dunia oh kita udah lihat sekarang kita lihat Yohanes itulah kerjaannya Tuhan Yesus Yohanes 12 20 ya Yohanes Fasal 20 ayatnya yang ke 21 1 2 3 ya maka kata Yesus sekali lagi damas hijab terbagi kamu sama seperti Bapak memutus aku demikian juga sekarang aku memutus kamu Yesus adalah Yesus yang memutus bagaimana roh kudus sama roh kudus ada roh kudus yang memutus kita menyukur kita punya kisah rasul tanpa kisah rasul pribadi roh kudus pekerjaannya kurang jelas mari kita mulai dari kisah rasul fasal 1 kisah rasul fasal 1 dikatakan di dalam ayat 8 1 2 3 oh sekarang pria saja 1 2 3 iya itulah roh kudus kamu akan punya puasa puasa disini tidak sama dengan Yohanes 1 12 Yohanes 1 12 itu bicara soal right hak sama seperti pulisi meskipun dia pendek kurus jelek kalau dia stop kita pasti stop karena dia punya right dari government stop kalau kita melawan kita bermasalah tapi disini bukan right bukan hak tapi power dunamis bukan exosia Yohanes 1 12 exosia tapi di Roma ini adalah dunamis kamu akan punya dunamis saya suka itu jadi bukan hanya hak kita punya kuasa jadi hak saya hak anak Allah dimana saja ada setan setan tidak bisa lagi mengambil saya karena saya hak saya anak Allah tapi sebaliknya saya mengusir setan karena saya punya dunamis ingat dinamis gunung gunung begitu tinggi begitu kuat mau direntukan taruh dinamis ledakan lanjut nah kita punya dinamis jadi yang biasa takut kalau tidur sendiri ingat dinamis kalian punya dinamis nanti tidur bunyi-bunyi kamar mani gak jelas bisa begitu saya pernah tidur waktu letit di Bandung saya memang bersyukur perkata sangat kreatif mencari tempat yang murah-murah dia didapat cottage cottage dia mungkin gak lama gak dipakai dan gini dan luas ketika saya tiba ditempatkan di cottage sendiri saya bilang loh kenapa sini seluruh peserta dimana disana kita dapat ini jadi kata panitia supaya bapak tidak terganggu persiapan ya sudah saya tidur waktu saya tidur sudah sampai dari Jakarta saya tahu gak ada orang di kamar mungkin ada lima berjajar kamar mandinya tiga saya tahu gak ada orang waktu saya tidur kok kayak ada bunyi-bunyi panitia tidak ada saya tutup tadi maka saya berdoa saya pikir ada apa nih Tuhan oh mungkin dia jahil ini memang tadi saya hanya doakan kamar itu kemana saya tidur selalu saya berdoa serahkan kamar dan usir setan maka saya belum serahkan ruang sana oke saya pergi sekarang sambil saya nyanyi oh menang ku menang bersama Yesus Tuhan kok setan gak suka lapidu lihat orang kerasukan setan nyanyikan lapidu dia langsung gelisah gak sukanya kalau ada orang kerasukan ragu apakah ini masalah psikologis atau politisme tes aja kalau dia nyanyi ku menang dalam nama Yesus dengan bagus berarti itu bukan kerasukan setan nah setelah saya menyanyikan tuh saya berdua dalam nama Yesus kalau ada roh jahat disini saya perintahkan kau ke luar dengan tidak ada tempatmu disini ke luar dan tidak boleh datang saya pindah kamar mandi lain atau disini tadi dalam nama Yesus ada roh jahat saya usir kau tidak boleh disini dan tidak boleh datang saya pindahkan ke tempat lain lalu saya ambil airnya saya siram semua dalam nama Yesus saya mau tidur biarlah Malaika Surkawi turun disini seperti Masmur 34 day 8 saya tidur morok sampai badu ada dunamis luar biasa ada dunamis kuasa roh kudus turun tapi dunamis untuk apa bukan untuk diri untuk bersaksi bermisi Yerusalem kota kalian Judea Provinsi Samaria berarti tidak boleh ada daerah bebas Injil karena sarah karena kebencian karena peristiwa lama tidak boleh semua orang harus dengan Injil sampai ujung bumi saya bersyukur pasal bata-bata lalu 22 sampai 30 mengikuti konferensi World Assembly di Meksiko lalu kemudian balik lagi ke Amerika di timur tapi di timur tanggal 30 sampai 12 Agustus jadi kalau ada teman Bapak Ibu atau hamba Tuhan di sana yang siap dilayani siap digilik kami senang memberitakan firmas termasuk di barat mungkin ada San Francisco San Jose atau apa kita siap melakukan seluruh Injil saya tidak anti kota besar ada orang masuk RPK berkata saya tidak suka itu yang daerah besar saya masuk ke pedesan saya masuk ke pedalaman saya berkata tapi kisah rasul berkata kamu jadi saksiku Yerusalem Samaria Yogyudia Samaria sampai ujung bumi jangan pilih ini atau itu semuanya Tuhan cinta dalam kota besar atau dalam limbah jiwa sama berharga di matamu ini menjadi visi yang baik buat kita kalau Tuhan menggerakkan kita ke negara mana kita berkata mungkin aku menjadi duta ala di tempat ini di Jepang kekristen hanya 1% saya berseru kepada alumni di sana waktu saya makan malam mari kita berdoa sekarang 2 orang berdoa lalu saya menutup eh ternyata 10 orang itu satu demi satu berdoa di restoran saya pikir bagus juga seluruh orang Jepang melihat kami lulu-lulu lagi doa itu juga kesaksian pertama saya berkata biarlah melalui kalian pinjil sampai kepada seluruh orang Jepang kuasa dunamis ke seluruh dunia ujung bumi dan kalau kita melihat globe bumi ini ujungnya di mana bertemu lagi nanti tapi kalau kita bikin datar memang ada ujung seperti peta Alkitab-kita kalau ujungnya Yerusalem maka ujung satu adalah Itali Roma kalau dibikin flat makanya persis lihat kisah Rasul 1 kisah 1 Yerusalem betul kisah 2 mereka sudah memberitakan Injil Samaria kisah 8 Judea kisah 10 sampai ujung bumi kisah fasal terakhir itulah tugas gereja bermisi dan ketika Yesus di dunia ini sesudah kebangkitan yang diomongin terus adalah bermisi coba kita lihat ayat 3 mari kita baca 1, 2, 3 ya kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah pendiritannya selesai dan dengan banyak tanda yang memuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang menampakkan dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah ingat itu tentang kerajaan Allah bukan tentang ekonomi dunia perlu juga itu kita baru bicara sama Pak Peter perlu itu tapi ekonomi dunia pendidikan dunia politik yang putus untuk keselamat dan kita lihat kisah 28 tema ini dimunculkan lagi kisah rasul ditutup dengan kisah 28 saya suka sekali bicara-bicara misi pada kita semua mari kita baca 28 30 31 satu yang dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu yang menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Tuhan tentang apa kerajaan Allah dengan terus terang tanpa rintangan apa memberitakan kerajaan Allah salah satu yang saya sangat terkesan ketika saya baca rasul besar ini tinggal 2 tahun di rumah sewaan makanya Bapak Ibu jangan pernah curikan sama saya kalau saya bermain dengan uang bermilyar rumah saya disini sudah jauh terlalu besar daripada rumah Paulus saya serius tidak pernah saya pikir kita punya dapat uang tambahan supaya menambah rumah saya hanya Bili saya berkata Bili dapat duit dukung STT kita berkantas juga Pak ya ya berkantas juga saya bilang saya maaf di hati STT kita berkantas juga ya 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 berkantas juga maksud saya berkantas sudah otomatis kalian akhir besar dagingmu itu dari berkantas itu otomatis ada update disini kan halo ada update ah ini siap not blessing update senang kalau bicara misi seperti ini meskipun kita sederhana iwi kemarin gaji 600 ribu tidak ada tabungan memang jujur ini adalah wajar kita bertimbangkan ketika teman saya tawakan jadi staff perkantas mungkin beberapa sudah dengar ha tidak salah staff perkantas mikir dulu mikir dulu gak usah terusin aja ini kontraktor ini dia udah punya kontraktor sudah diakui di jati baru sudah berjalan dengan bagus udah itu abang-ibang saya mendadak meninggal dunia jadi saya mengambil alih jadi saya pernah direktur PT. Lamthir Jaya tertulis di jati baru belum makan karena apapun istri lu pakai lipstick apa anak lu minum susu apa wah itu saya ingat luar biasa teman itu kalimat dari teman itu tajam positif atau negatif tapi saya kan gak mau kalah gunawan cepat saya jawab istrimu gak suka lipstick dia suka natural susu anak-anak mungkin susu apa asik sampai dia muat sama susu sampai bosan itu sehat ya sudah tapi tergoda juga pembuban tergoda tapi Tuhan tolong masmur 24 makanya kalau ada saksi kemarin firman Tuhan yang memuatkan firman Tuhan memang harus rahasia alumni adalah firman Tuhan kalau baca Yeremia 20 di manisara dia bergumur berkali-kali aku berkata kelariman pengajian aku tidak mau lagi firman tetapi ketika aku berkata aku tidak membawa firman aku tidak berbisi di dalam hatiku ada sesuatu yang mempada seperti sekam firman merakaikan baru yang menghancurkan bukit baru ini dah doa saya Tuhan Yesus kami cipta amu tebusan mu dengan harga larah mahal biarlah firman mempahami tidak ada dosa yang terlalu hebat dimana kira-kira kristus kuasa Yesus tidak bisa memutuskan dan sesudah dibahami dibawa kami terus terbang tinggi supaya setiap alumni dibekali dengan firman yang berkuasa amin puji Tuhan hanya sewaan tapi fokus pada pekerjaan Tuhan itulah gereja misi itu dan itulah juga kalau kita lihat yang dilakukan oleh apa rasu-rasu mereka sudah mengalami perjanjian lama terus perjanjian baru kalau kita catat sudah pernah saya kasih tahu kepada rekan-rekan kisah satu ayat lima belas orang percaya berapa coba lihat kisah satu lima belas ada berapa orang percaya seratus dua betul kisah dua ayat empat satu ada berapa tiga ribu kisah empat 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 lima ribu apa laki-laki dihitung perempuan sorry ini kalau dihitung perempuan bisa lebih banyak gak dihitung berapa saja sekolah minggu kisah enam ayat satu berapa semuanya tidak lagi statistik bukan sudah capek mereka bikin setek-setek udah lah cukup lah kalau bertambahannya cuma dua tiga masih enak cetek cetek tapi kalau pertumbangan luar biasa udahlah puji Tuhan jumlah jemaat bertambah banyak oh kalau ini terjadi di alumni ya KTA yang lalu mana lebih banyak bang gitu lebih banyak sih tahun lalu daripada sekarang tapi biar kita setia menerima yang Tuhan kirim tapi satu hal KTA ini lebih banyak lansianya betul nggak ya betul nggak Helen betul lebih banyak lansianya tahun ini dan ada yang musuh nih tahun depan bikin acara untuk lansia pembicaranya ibu doroti maksud saya bilang ibu maksudnya nggak bisa saya mendiri berarti maksudnya kita duanya itu tanda-tanda masih hidup tahun depan kita minta dia duduk-duduk berbicara kepada kita kita ya Pak Lentia tolong dicatat ya itu usulan ada acara untuk lansia jadi kapita seletak Kaleb ya untuk Kaleb umurku sudah 80 tahun mana pelayanan di Kalimantan wuah asyik ikut mission grip asyik itu luar biasa apa artinya semua survei ini bagi kita maka saya sama setuju apa yang dikatakan firman Tuhan gereja bukan gereja kalau tidak bermisi the nature of the church is mission makanya dikatakan gereja satu-satunya lembaga kalau bisa dikatakan lembaga institusi kalau bisa dikatakan institusi exist not for member kooperasi for member ini for member ini member only tapi gereja tidak pernah ada untuk member karena apa exist for non-member karena dia harus permisi kedua apa artinya permisi kita berkata gereja kita permisi tunggu dulu kalau kita bicara permisi itu berarti gereja itu melakukan penginjilan-penganjilan yang menghasilkan pertobatan coba lihat sebentar gereja kita ada nggak itu hidup baru yang kita baca kisah barusan kisah 1 15 120 lalu kisah 2 3000 kisah 4 5000 kisah 6 makin banyak dan kalau kita baca kisah 2 coba kita kisah 2 kisah 2 kita baca bersama-sama ayatnya ke-47 sebagai konklusinya dari kejemahat ini satu ya mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan amin mari kita doakan Tuhan tambahkan lagi tambahkan lagi persekutuan kita ke gereja kita inilah esensinya bukan hanya demikian apapun gereja yang bermisi yaitu ketika gereja itu menjadi dewasa kita baca Efesus 4 ayat 13 dewasa semua dan memang hanya banyak orang-orang dewasa yang kita baca di dalam Roma 16 kalau orang belum bertobat maafkan kalau kita punya KTA banyak nggak bertobat mulut berbusa di kapital selekta di Pleno nggak ada hasilnya atau sudah bertobat tapi masih bayi-bayi semua juga nggak bisa diharapkan tetapi kalau alumni kita hidup baru bertumbuh normal menjadi dewasa maka nyanyi-nyanyi akan dapat I delight to do I will oh Lord I delight to do I will dan kalau kita lihat Roma kalau kita baca Roma itu setelah introduksi maka fasal 2 sampai di fasal 4 bicara soal manusia yang tidak ada harapan dalam dirinya sendiri no way out termasuk di fasal 4 surat kah tawrat kah amalkah tidak ada jalan keluar jadi kalau saya bagi kita Roma kepada beberapa setelah pengantar maka bagian pertama fasal 2 fasal 4 itu manusia tidak ada dalam keluarnya tidak ada harapan bagi manusia the necessity itu of condemnation itu maka fasal 5 sampai fasal 8 disitu kita lihat karya kristus yang menebus membaharui kita baca kasal 5 itu waktu kita masih lama kristus mati waktu kita masih berdosa kristus mati waktu kita setelah kristus mati itu fasal 5 kristus menjadi fokus bagian kedua fasal 5 itu dibandingkan Adam dan kristus di dalam Adam semua berdosa seperti itu dan lebih lagi di dalam kristus semua dibenarkan di dalam Adam menuntun kepada kematian seperti itu lebih lagi menuntun kepada hidup dan pengundusan pada fasal 6 dia bicara sebagai serdanu Allah kita yang sudah mati bangkit bersama kristus seluruh anggota tubuh serahkan bukan kepada dosa sebagai senjata ke dalam tapi sebagai senjata senjata kebenaran disana muncul alat-alat perang sama seperti efesus fasal 6-12 ke bawah itu semua adalah instrumen-instrumen perang itu baju sirah kebenaran ini sepatu apa namanya perisai ketopong semua disini serdan Allah itulah yang kita lihat di fasal 7 dia coba pikir lagi saya itu dulu bagaimana tahu yang benar aku berjawab benar aku tahu yang baik aku suka yang baik tapi yang kulakukan bukan yang baik aku tahu yang cahat aku tidak suka yang cahat tapi itu yang kulakukan kalau begitu bukan aku yang melakukan dosa dia seolah-olah mau menutup bukan hanya kamu begitu itu pengalaman ku dulu makanya diberi kata dalam romah fasal 7-24 aku manusia celaka siapa melepaskan aku dari tubuh maut ini syukur kepada Allah itulah endingnya fasal 7 perkuburan antara aku dulu dengan dengan kawrat yang bagus kalau roh kudus tidak di sana maka fasal 8 masuk ke roh kudus demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di krisis roh yang memberi hidup telah memerdekakan roh memberi hidup memerdekakanmu menjadi politisi yang unggul dihadapan Tuhan menjadi pendidik yang unggul menjadi meris yang unggul menjadi apa saja dalam kapital seleka itu semua berbisi bagi kemuliaan Tuhan setelah dibahas tentang kita karya penebusan maka dia fokus berhenti sederhana untuk bicara soal nasib bangsa Israel itulah 9-11 dan dia berkata bagaimana Israel ini? dia berkata pasti Israel juga selamat karena apa? dia umat yang disayang oleh Allah maka di fasal luar terus ke belakang dia bicara soal misi itu yang kita singgung kemarin menyala-nyalalah kamu dalam pemerintahan fasal 13 coba lihat itu menyala-nyala dalam pemerintahan itulah nomor fasal 13 itu kita baca ayat 1-1-2 yang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diadaknya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang akan ditetapkan oleh Allah coba ini bagaimana good government run by the good people of God ini dia pemerintahan tapi kemudian di fasal 14-15 bukan hanya misi di dalam dan melalui pemerintahan tapi misi di dalam dan melalui umah itu yang kita baca fasal 14 terimalah orang lemah imannya tanpa mempercahankan pendapatnya kita tahu ada aliran yang berbeda-beda pendekanan berbeda-beda sudah dengan prinsip kasli kita hidup bersama ada orang bisa makan saksang ada orang tidak bisa makan saksang saya suka-suka saja dan saya sangat bersyukur kalau orang tidak suka makan saksang saya berkata yuk pesan sendiri ikan buat kamu buat saya saksang dan pandang tidak ada saingan kan kalau ada orang suka makan saksang kita mesti cepat-cepat mengambilnya tapi kalau kita sendiri tenang bernafas bisa istirahat bisa dirimu tapi jangan dikhawatir Pak Henry Bapak saya sekarang sudah mengurangi nafas mungkin dia sayang kepada saya berhenti makan saksang kalau berhenti akan susah Fasal 15 misi untuk umum itulah kita lihat Fasal 15 yang kita yang kuat wajib menanggung orang lemah bawa terus misi itu lalu Fasal 6 16 itulah orang-orang tadi itu kita bersyukur orang-orang nama-nama disebut salah satu nama yang tidak lazim kita dengar karena hanya ada di sini siapa Feber itu kan aku meminta perhatianmu terhadap Feber lalu kemudian disinggung nama-lama lain tapi tidak ada juga orang yang sama sekali tidak disebut namanya misalnya kalau kita lihat ayat yang ke-15 salam kepada Fikologus Yulia merupakan melimpas juga kepada semua orang kudus siapa itu kita tidak tahu jadi memang salah satu rahasia merayanya adalah apakah kita puas di dalam Tuhan tidak terlalu penting soal publisitas apakah kita diketahui orang atau tidak diketahui orang apakah kita itu sering masuk apa itu media atau tidak apalagi sudah ada sekarang media bikin aja sendiri media bikin 70 Facebook kanal-kanal juga itu agak sedikit balance-nya tapi puaskan hatimu bersama Yesus kalau kita sudah puas di dalam Yesus tidak perlu mencari perhatian orang tidak perlu meninta pujian orang tidak takut dicaci maki orang dipuji puji Tuhan dimaki yang gak enak juga tapi puji Tuhan saya puas bersama Tuhan nah itu yang kita lihat di sini semua terlibat jadi kalau kita melihat how can you run bagaimana kita menjalankan itu laki dan perempuan bekerja sama tanpa peduli semua terlibat ada febik ada trivena ada peskila itu lama-lama jangan sampai ada perempuan merasa kelas 2 dalam penginjilan kalau semua perempuan mengatakan saya perempuan tidak menganggap diri saya kelas 2 saya perempuan tidak menganggap diri saya kelas 2 dan juga dari segala usia jangan merasa tua langsung pikir itu puji malas jangan banyak orang tua makin tua makin efektif melayani saya sudah pernah kasih tahu kapan itu saya diinjili oleh orang tua di Toledo waktu saya lagi duduk-duduk lalu orang tua tongkat-tongkat selamat sore bapak selamat sore bapak dari mana dari Jakarta sudah pernah dengar cerita Yesus sudah bu Yesus itu juru selamat kita oh iya bu makasih dia mati untuk kita bapak orang Batak iya marga apa? marga segala bagus kita ini Batak ini seringkali tradisional olah balik masuk gereja tapi kita tidak pernah yakin surga iya iya betul jadi saya mau menjoakan sekarang aman aman terima Tuhan Yesus saya bilang sudah terima Inak terima kasih Inak sudah oh bagus sudah terima Inak sudah sudah yakin surga sudah bagus bagus tapi ngapain kesini kita ada kam kam perkantan di Toledo itu ingat-ingat berapa itu nasional oh begitu jadi bapak pesertanya iya santai terus dia bilang bapak pendeta sajalah maaf abang ya maaf abang maaf abang maaf abang saya bilang maaf abang maaf abang kamu hudul-hudul sebuah acara dengan Musa iya karena saya lagi istirahat persiapan untuk acara selanjutnya mereka acara saya santai melihat kesan salah satu persiapan pengkotakan menyegarkan diri kan oh iya kalau kita mau membawakan gak bisa lalu saya berkata jangan minta maaf saya itu juga ingin memberitakan Injil dan saya suka saya bisa memberitakan Injil ada orang bata nenek umur 83 tahun sudah punya tongkat-tongkat kaya Inang tetap semangat memberitakan Injil oleh hati saya ini berkumpul Tuhan godang nopi si Sabiun otik do si Panabi masih luas dalam dunia masih luas tapi sedikit sekali puji Tuhan dari segala usia dari segi jenis kelamin semua terlibat apa juga yang kita lihat dari Roma 16 ini bukan hanya bekerja sama tapi juga bekerja keras bekerja keras istilah yang digunakan coba kita lihat ayatnya yang ke-6 salam kepada Maria yang telah bekerja keras dan bukan hanya itu bekerja keras ayat 12 satu dua ya salam kepada Trivena Trivosa yang bekerja nah sebenarnya bahasa asli bekerja keras juga ini terjemahannya kurang konsisten jadi ayat 12 itu juga adalah kopiao kopio kopiao kopio kopion kopion es itu itu deklensi berbahobat tapi intinya sangat kopiao bekerja keras luar biasa bukan hanya bekerja keras kita lihat disini mempertaruhkan nyawa ayat 4 mari kita baca satu dua yang mereka telah mempertaruhkan nyawa ini adalah orang-orang yang dewasa hidup baru dewasa roh menyala-nyala jadi tim perlainan Paulus baru bisa ini doa kita ini doa kita bukan hanya itu kalau kita baca ada lagi tahan uji ayat 10 satu dua ya salam kepada apelis yang tahan uji abad yang tahan uji dokimon dokimaon itu istilah kami metalurgi tahan uji yaitu seperti logang yang dimurnikan sampai hasilnya bagus itu tahan uji jadi kita melayani ada masalah melayani ada masalah mungkin motivasinya dulu yang bener 40 yang tidak bener 60 tapi seiring dengan berjalannya 60 40 seiring berjalan 80 20 seiring berjalan 90 10 masuk surga diputihkan oh masuk saya apa kita tidak ada melayani Tuhan menunggu sempurna Tuhan tidak panggil malaikat kalau Tuhan menuntut kesempurnaan dia pakai malaikat tapi dia pakai manusia berdosa seperti Petrus yang hanya dengan tudingan babi tahu juga muridnya oh tidak sungguh mati di sakal geledek dan petir tidak pernah berkenal orang itu ingat itu padahal sebelumnya dia waktu Tuhan berkata anak manusia akan ke Jerusalem akan mati bangkit hari ketiga Tuhan dia berkata apa nyahlah itu buru yang mungkin tidak jadi atasmu itu Tuhan berkata Allah harus begitu enyah kau tidak bisa lalu dalam salah satu nubuatannya Bapak dikatakan anak manusia akan dianiaya semua kalian akan menyangkal aku Petrus berkata tidak mungkin semua bisa menyangkal guru aku tidak ada karakter seperti ini kan cepat-cepat kan tapi begitu Mas Ujian baru dia tahu ternyata tidak bisa bekerja keras bekerja sama mempertaruhkan nyawa semua potensi diberikan semua potensi lihat Phoebe di rumah memberi bantuan nyawa sehingga sehingga saya ingat kalimatnya Elilao Elilao Staff Hongko dia berkata to accept Christ cost nothing gitu dari Yesus gratis to follow Christ cost something kalau kita nikah Kristus ya kebiasaan-kebiasaan lama gak pernah gitu tapi dia berkata to serve Christ cost everything melayani Kristus berharga semua lalu dia menjelaskan apa we must be ready to go anywhere anytime and to sacrifice anything for the sake of Christ will you repeat me please? what to go we must be ready to go anywhere anytime to sacrifice anything for the sake of Christ bang Niko kelihatannya melotop mendengar kalimat itu siapa kenal? siapa kenal? siapa kenal? gak kenal? luar biasa luar biasa tidak menikah sampai hidupnya kita judul-judul salabang abu waktu itu luar biasa dan memang itu juga yang harus kita lakukan harus kita lakukan puji Tuhan ada misi telunaga puji Tuhan tapi saya merindukan bukan hanya misi telunaga mungkin ada misi pendidikan mungkin ada misi klinik ini kemarin saya bicara sama dokter Henry yang yang apa kuntik yang hafal 3.000 ayah iya kan? iya dokter kuntik itulah waktu istri saya akan tiga tahun ikut istri saya ke sana pernah abangnya si Apdi adiknya si Billy waktu dia kehamilan dokter kita ada dua kuntik dan Lorenz Shah kuntik itulah sangat spiritual selalu bicara Tuhan wah luar biasa Tuhan dia hafal 3.000 ayat persis titik koma kata kalau samar-samar bisa 5.000 ayat dan dia berkata kata saya hanya berkata dari minggu hingga minggu hingga minggu hingga minggu hingga untuk Tuhan tidak berkata minggu hingga 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 kuntik luar biasa dia salah satu wanitia utama penyambutan Billy Graham mungkin kalian masih kecil waktu Billy Graham ke Singapura luar biasa waktu saya ke kermin saya pikir apa yang membuat gereja ini begitu maju ada namanya round church maju sekali ternyata apa mereka all out salah satu adalah apa hari-hari tertentu di di apa namanya Monday itu Sunday mereka booking cafe itu dan semua program mereka yang bikin ada gospel singing mereka waktu itu cafe apa namanya bukan pakai Injil namanya cafe apa dan akhirnya banyak orang newcomer datang ke gereja dan mereka mungkin tertarik dulu lalu ada lunch free sesudah ibadah lalu mereka round table berbicara mau bermobrol nah orang-orang yang datang dari luar Cambridge semaksud saya sangat suka karena disambut luar biasa klinik-klinik cafe semuanya kalau kita bisa ada geografis mungkin ada misi Sumatera mungkin ada misi Kalimantan mungkin ada Sulawesi mungkin ada misi Bali Nusa Tenggara Papua wah saya pikir Tuhan saya tidak bisa difotokopi bener saya sudah ke Papua saya sudah ke Kalimantan saya ke Nusa Tenggara saya ke Wai Bawu Kambang saya Wai Mahmura saya masuk ke Poli padalaman hati saya bahagia sekali tapi seperti saya pikir lu pergi ke mana-mana bangsa lu sendiri nanti masuk neraka sehingga saya ingat Kalimantan Paulus aku mau terkutuk terbuang demi sesukuku Yahudi ini jadi mohon maaf kalau ada sedikit penekanan saya terus arah mission trip ke sana memang ada seperti bisikan itu setelah keliling ke mana-mana maka saya waktu mendirikan SDT ini Yesus cinta seluruh pulau karena itu biarlah dari sepuluh pulau orang datang dipinah dan diutus Puji Tuhan secara membuktikan Yosef Kang pergi ke Kemaluku tadi kita dengar setelah bagus Sadra pergi ke Jawa Deninger pergi ke Nias no mention pergi ke Batak itulah orang-orang disintai kalau kita mau melayani Tuhan tidak ada cara lain jangan jangan pernah berhenti karena usia Muni bercerita saya bersyukur bisa mengadakan KKR berhari-hari baik di Amerika di berbagai tempat di Kanada di Chicago eh terkejut saya ketika saya mengunjungi seorang tua yang sakit saya lihat ada di sebelahnya doa hariannya dia berdoa supaya kota demi kota mengalami jamahan Tuhan terjadi kebangunan rohani kau bisa persis saya berkhutbah seperti urutan doa ibu tua ini luar biasa kita doakan Kaleb tahun depan D.L.Mudi juga bercerita jangan bicara banyak talenta ini berlutup buat saya ada satu KKR hari di gereja yang sama ketika hari pertama orang KKR disempatkannya kenapa kamu datang ke sini begitu sama yang di kausal saya tidak berencana datang tapi saya jalan lalu-lalang saya melihat ada wanita setengah bayang senyum ramah mengajak akhirnya saya masuk hari kedua ditanya orang memiliki jawaban ada sama juga sampai akhirnya waktu itu dia pikir siapa itu orang ditanya kepada panitia tidak ada orang seperti itu lalu kemudian dia mati di hari ketiga oh mungkin orang itu pas dia mau khutbah baru dia masuk maka kemudian pas di hari ketiga itu dia beranikan bicara dan benar itu orang saya bukan panitia maafkan Pak Moody saya hanya bisa melakukan itu saya tidak punya talenta apa-apa tidak bisa berbicara memimpin hebat uang seperti orang itu tapi saya tahu Moody memimpin perasaan ini saya berdoa sudah lama mendoakan kakakmu lalu saya datang lebih awal setiap orang lalu-lalang di gedung ini saya ajak bicara saya senyum ada yang mau masuk ada yang tidak mau itu saja Pak Moody yang bisa saya lakukan Pak Moody berkata wow terima kasih saya sangat impressed dengan kesaksian ini saya tidak punya banyak talenta hanya satu talenta itu ku bersembahkan bagi Tuhan hari terakhir dia bikin khutbahnya temanya one talent and serve your God glorify your God with one talent mari kita berdoa mari kita berdoa kira-kira satu dua menit di hadapan Tuhan memohon supaya seperti seruan bila Graham pekerjaan Tuhan misi Allah biarlah dikerjakan oleh seluruh umat Allah saya undang istri saya maju ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan kita bersyukur untuk tim-tim yang sudah ada tapi beberapa tim yang ada mundur lagi mari kita doakan supaya mereka betul-betul dibangunkan Tuhan kami sudah selesai menengahkan firmanmu pada hari ini ya Tuhan kami berdoa supaya Tuhan roh kudus bekerja dengan dasyat di dalam diri kami setiap pribadi lepas pribadi supaya kami menjadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan dan cinta kepada jiwa-jiwa yang tak hilang dimana kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh hidup kami talenta kami untuk membawa orang kembali kepada Tuhan bila kami dari daun-daun sudah dibina bertahun-tahun di kampus kami merindukan semangat dan api yang sama bekerja terus dengan dasyat dalam kami sehingga setiap kami dari generasi ke generasi berapa pun usia kami tidak terkendala untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kami terima kasih Bapak yang baik terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan roh kudus hambamu telah selesai berbicara tetapi kami percaya roh kudus terus bekerja di dalam kami dan mengenali firman di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin supaya oleh api itu mati yang ingin dinyalakan kasih yang mati hidupkan ikanlah, ikanlah api-Mu terima kasih Tuhan Yesus